Intro Pemirsa alumni SMP 8 Padang Angkatan 95 dan 98 berikan bantuan 4 air bersih kepada warga Kampung Juha Kecamatan Lubuk Begalung yang dilanda kekeringan semenjak beberapa waktu belakangan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam AINI Sumatera Barat edisi Kamis 15 Februari 2018. Saya Serlima Oran Atasya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Aksi sosial yang digelar oleh ikatan alumni SMP 8 Padang ini merupakan bantuan solidaritas antar sesama untuk membentuk warga di kawasan Kampung Juha Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Bantuan 4 unit truk tangki air bersih ini diseluruhkan langsung oleh alumni SMP 8 Padang kepada warga setempat untuk membeli kebutuhan air bersih warga setempat. Semenjak jebulnya irigasi warga akibat banjir beberapa waktu yang lalu membuat daerah tersebut dilanda kekeringan hingga berdampak pada pasukan air bersih warga. Lulas tempat berharap agar pemerintah dapat memperbaiki irigasi mereka agar permasan krisis air baik bagi warga maupun untuk ladang dan sawah mereka dapat diatasi. Ini merupakan rangkaian kegiatan bakti sosial kami mendapat masukan dari reka-rekan bersama alumni bahwasannya di daerah Kampung Juha ini kami mendapat informasi bahwasannya orang kesulitan menggunai air bersih. Jadi terinisiasi dari kami reka-rekan alumni merupakan rangkaian kegiatan sosial kami. Kami akan melaksanakan bantuan berupa 4 tangki air bersih yang akan kami laksanakan yang alhamdulillah telah terasanap. Terima kasih kepada alumni-alumi atau organisasi lainnya telah menyumbang air untuk masyarakat kami yang sedang kekeringan pada saat ini. Sebab kekeringan ini yaitu jebolnya tanggul irigasi yang di Kelurahan Tarantang waktu bulan Agus sampai saat sekarang belum bisa dimampaatkan karena solusinya sudah... Lepadang, Budi Chandra, AIN News melaporkan.